Selain dikenal dengan daerah kaya akan buah-buahan, Kelurahan Latupa juga memiliki beberapa tempat yang dijadikan sebagai objek wisata di akhir pekan. Salah satunya air terjun yang berada di kilometer 9 Kelurahan Latupa, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo. Meski akses jalannya terbilang mudah dijangkau, namun tetap memerlukan semangat untuk mencapai objek wisata yang satu ini. Karena puluhan anak tangga menanti, para wisatawan untuk bisa sampai di puncak air terjun. Lokasinya yang mudah dijangkau menjadikan objek wisata ini menjadi pilihan bagi masyarakat warga Kota Palopo maupun luar Kota Palopo. Tidak sedikit yang datang untuk berkumpul menghabiskan akhir pekan bersama keluarga tercinta, kerabat, teman, dan pasangan muda-mudi lainnya. Selain itu, para pengunjung hanya dikenakan tarif Rp 2.000 untuk satu orang, sudah bisa menikmati alam yang masih asri dengan keindahan. Di sepanjang jalan menuju air terjun, tersedia pedagang yang menjual jajanan dan minuman bagi sahabat Suruya TV yang berminat berkunjung. Tak hanya itu, pengelola juga menyiapkan gazebo yang dapat disewa oleh pengunjung yang per jamnya dikenakan tarif Rp 10.000. Dengan tarif Rp 2.000 itu, sahabat Suruya TV tidak akan menyesal dengan panorama yang diberikan air terjun ini. Tak hanya satu, objek wisata ini memberikan sekaligus dua air terjun yang berdampingan. Airnya yang jernih dan dingin menambah kesan tersendiri bagi penikmatnya. Tak jarang lokasi ini dijadikan tempat mengabadikan momen bersama orang terkasih. Beberapa pengunjung yang ditemui oleh jurnalis Suruya TV di lokasi memberikan pernyataan dan serta harapan yang terkait air terjun ini. Berikut liputannya. Pertama, bahwa alas yang pertama memilih Rt Jumla Turpa untuk mengakhiri air pekan ini. Pertama karena aksesnya mudah, kemudian di sini juga segar alamnya karena masih sangat terjaga alamnya sehingga kita bisa mudah untuk masuk ke sini. Kemudian akses masuk di sini itu paling tinggi ke Rt Jumla Turpa. Kami memilih air terjun di sebagai tempat yang akan bisa tak bisa karena harganya lebih murah dan tempatnya mudah dijangkau. Sarabanku bagi pemain Rt Jumla tempatnya bisa digunangi dan tempat-tempat untuk masyarakat tempat-tempatnya bisa dikurangi. Alasan itu karena lokasi-lokasinya sudah diakses dan harganya terjangkau di Rt Jumla Turpa. Harapanku kedepannya memiliki tempat tempat agar diperhatikan tempat ini supaya diperhatikan dan mempercintai. Saya memilih tempat ini karena mempunyai udara yang sejuk dan harga yang lebih terjangkau. Jalanannya juga sedikit enak dijalani sehingga banyak pengunjung yang datang. Terima kasih. Harapan saya semoga tempat ini terus begini dan tidak pernah turun dan terlebih banyak pengunjung yang datang. Nah, bagi pemirsa seru ya yang ingin menikmati objek wisata dengan nuansa alam yang tarif maksudnya sangat terjangkau bisa berkunjung ke air terjun Latupa. Nana Gabriella mengabarkan dari Kota Polopo, Provinsi Sulawesi Selatan.